Kibut Suji Muzan merupakan karakter antagonis utama dalam serial Kimetsu no Yaiba Yang merupakan manusia pertama yang berubah menjadi iblis Sebagai sosok yang sudah hidup ribuan tahun lamanya Muzan punya ambisi untuk bisa menalukan matahari Oleh karena itu, ia menciptakan banyak iblis untuk bisa mencapai tujuannya Berbicara soal Muzan, kali ini kita akan membahas alasan kenapa Muzan merupakan filian paling bodoh Kimetsu no Yaiba merupakan serial anime dan manga yang menceritakan Kamado Tanjuro yang bergabung dengan pasukan pemburu iblis Tujuan Tanjuro bergabung karena ingin mencari obat untuk mengembalikan adiknya menjadi manusia lagi Berikut alasan kenapa Muzan merupakan filian paling bodoh Ingin tahu alasan kenapa Muzan dianggap sebagai filian paling bodoh? Buat kalian yang penasaran bisa cek pembahasannya di video berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Alasan yang pertama karena Muzan tidak sabaran Kalau kalian sudah menonton anime atau membaca manga Kimetsu no Yaiba Kalian pasti sadar dong kalau Muzan ini sosok yang tidak sabaran dan mudah marah Hal ini diperlihatkan bagaimana Muzan yang dengan gampang membunuh dokter yang membuatnya jadi iblis Padahal saat itu Muzan belum melihat efek samping dari dokter tersebut Selain itu ia juga sering menghabisi bawahannya atau manusia biasa bila sedang kesal Terima kasih telah menonton Alasan selanjutnya adalah tidak mencari informasi lebih detail soal Blue Speeder Lily Jadi setelah tahu efek samping dari obat yang ia minum dan setelah membunuh dokter yang membuat obat tersebut Muzan pun menyesal akan perbuatannya Nah ia menemukan resep obat yang dokter tersebut buat Dan di resep tersebut terdapat Blue Speeder Lily Lucunya Muzan cuma menyuruh bawahannya untuk mencari bunga Blue Speeder Lily Ia tidak tahu bahwa bunga tersebut tersebut hanya mekar pada siang hari Selamat menikmati Alasan berikutnya adalah Muzan tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin Buat kalian yang belum tahu, Muzan ini sudah hidup lama sekali bahkan sebelum teknik pernafasan muncul Karena obat yang ia minum sebelumnya Lucunya Muzan tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari informasi soal Blue Speeder Lily sampai pada akhirnya teknik pernafasan muncul Dan hal tersebut mengganggu pencarian Muzan Kalau saja ia sabar dan lebih pintar, Muzan bisa abadi sebelum teknik pernafasan muncul Terima kasih telah menonton! Alasan yang terakhir karena membunuh Ibu Tanjiro Jadi bunga Blue Speeder Lily sangat langka dan cuma segelintir orang saja yang tahu Nah Ibu Tanjiro merupakan salah satu orang yang tahu akan keberadaan bunga Blue Speeder Lily Namun sayangnya karena Muzan ini emosian, jadinya ia langsung membunuh seluruh keluarga Tanjiro Coba kalau ia lebih bersabar dan menginterogasi orang-orang yang menurutnya tahu akan keberadaan Blue Speeder Lily Pasti Muzan sudah mendapatkan Blue Speeder Lily sejak awal Demikianlah beberapa alasan kenapa Muzan merupakan filian paling bodoh Setelah melihat video ini, apakah kalian setuju kalau Muzan ini sangat bodoh? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you